Selamat datang di Liputan 6 Siang, saya Riko Anggara. Cuaca ekstrem masih ada di mana-mana. Cerita yang satu ini, menunggu antrean melintasi jalan yang tertutup longsor, sejumlah pengendara tiba-tiba diterjang longsor susulan. Empat orang meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Sebuah tebing di pinggir jalan kebupatan Luwu seketika longsor Senin Siang. Material longsor langsung menerjang dan menutup sebagian badan jalan. Keluhan pengendara motor yang sedang antri melintasi lokasi longsor pertama, tertimbun tanah ketika longsor kedua terjadi di desa Bonglong, Kecamatan Bastem Utara, Kabupatan Luwu. Selain warga diperkirakan, dua mobil dan puluhan sepeda motor juga ikut terseret material longsor. Pencarian korban longsor terus dilakukan tim SAR gabungan hingga selasa siang. Hingga kini sudah ditemukan 14 korban. Empat korban meninggal dunia dan 10 korban selamat dalam kondisi luka-luka. Wahyuri Basso melaporkan dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.